Intro Dan masih dari informasi mengenai kripedal, Pemirsa akibat hilang kendali saat penyalip, truk bermuat singkong terguling. Tak hanya itu, truk menghantam mobil terguling di depannya dan mengakibatkan dua anak luka parah. Kecilakan beruntung juga melibat satu mobil minibus. Beginilah kondisi truk bermuatan singkong usai terguling dan melintang di tengah badan jalan raya Desa Gunung Tiga, Kecamatan Batang Harinuban, Lampung Timur, Kamis Siang. Truk yang dikemudikan Dhani, warga Labuhan Ratu, melaju dari arah Soekadana menuju kota Metro. Truk dengan nomor polisi BE 9526 ini oleng saat hendak menyalip pendaraan di depannya sehingga menabrak truk dengan nomor polisi BE 9945GM yang tengah parkir. Dari arah belakang mobil, minibus tak mampu mengelak hingga menabrak truk. Akibat kecelakaan, dua korban bernama Varel, 10 tahun, dan Hadi yang berada di dalam truk mengalami luka parah. Mobil truk dari arah Soekadana, muatan singkong, kemungkinan kanan berat, tidak terkendali. Pada saat bersamaan dari arah gedung dalam, menuju ke Soekadana, ada mobil truk. Melihat mobil truk singkong tidak terkendali, mobil truk berhenti, namun mobil truk singkong ini terbalik dan menimpa truk kosong yang ada di gedung dalam. Akibat kecelakaan, mengakibatkan kemacetan hingga 3 km. Dhani, sopir truk, kini masih dalam pemeriksaan petugas. Sapsudin melaporkan.